Intro Dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam karya cetak dan karya rekam serta untuk menjaga kelestarian setiap karya yang dihasilkan oleh anak bangsa agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Komisi 10 DPR RI melakukan revisi Undang-Undang Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam atau SSKCKR Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri mengatakan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam karya cetak dan karya rekam Untuk itu diperlukan undang-undang yang lebih relevan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 yang dinilai sudah tidak dapat mengakomodir kemajuan teknologi di bidang cetak dan rekam Kita tahu potensi kita Kemudian tidak ada karya cemerlang Dari anak bangsa ini yang hilang begitu saja di telan masa Apakah itu tidak tersimpan dengan baik Bisa saja yang bersangkutan tidak menyimpan dengan baik Padahal mungkin karyanya luar biasa Sangat bermanfaat bagi orang bagi manusia sekarang atau maunya akan datang Tapi hilang begitu saja Anggota Komisi 10 DPR RI Muslim mengungkapkan Dengan adanya rancangan Undang-Undang SSKCKR ini akan memudahkan pemerintah dalam mengumpulkan dan menyimpan seluruh karya anak bangsa Baik karya pribadi maupun kelompok Karena kita lihat situasi perkembangan ini kan tentu banyak perubahan-perubahan ya Berkaitan Undang-Undang ini Makanya kan kita perlu revisi segera mungkin Apalagi kemarin sudah diresmikan Yaitu perpustakaan nasional Karena ini juga menyangkut karya-karya Baikpun karya di dalam negeri maupun di luar negeri Fitian dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan